Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri kini menghadirkan Balai Rehabilitasi Narkotika Adi Yaksa sebagai bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba. Balai Rehabilitasi Narkotika Adi Yaksa telah diresmikan pada tanggal 27 Januari 2023 oleh Bupati Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Kesehatan, Kapolres, dan DIM 0809, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dan Direktur RSUD Kabupaten Kediri. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Mas Buk pihak Rumah Sakit Kabupaten Kediri atau RSKK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri serta beberapa pihak yang terlibat. Karena atas kerjasama kita semua dapat berdiri Balai Rehabilitasi Narkotika Adi Yaksa Kabupaten Kediri. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diresmikannya Balai Narkotika Adi Yaksa. Semoga kedepannya akan selalu memberikan manfaat bagi seluruh warga Kabupaten Kediri. Satu, dua, tiga. Kepala, berhubung. Dengan adanya Balai Rehabilitasi Narkotika Adi Yaksa ini, diharapkan menjadi solusi untuk penyembuhan bagi para penyalahgunaan dan penjandu narkotika. Solusi penjara bukanlah penyelesaian bagi para penjandu atau pengguna narkotika. Terima kasih. 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 Terima kasih.